Hari ini Divisi Propan Polri kembali menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap terdukia pelanggar Barada S dan Barada Sadam pada pukul 13 waktu Indonesia Barat yang berlangsung di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Diketahui Barada Sadam merupakan salah satu ajudan sekaligus sopir Verdi Sambo. Sidang KKEP terhadap terdukia pelanggar Barada Sadam digelar terkait dugaan intimidasi jurnalis pada saat meliput kasus kematian Brigadier J di Duren 3 Jakarta Selatan. Kompenspol Rahmat Pamuji SIK, Kompenspol Sakyus Ginting SIK, Kompenspol Pitra Andreas Ratulangi SIK MM, dan Kompenspol Armaini SIK. Sedangkan untuk pelaksana sidang KKEP yang pertama adalah Kompenspol Rahmat Pamuji SIK, Dua Kompenspol Sakyus Ginting SIK, dan Kompenspol Pitra Andreas Ratulangi SIK MM. Saksi-saksi dalam persedangan pada siang hari ini ada tiga orang yaitu Ibda Dede, Brigadier FF, dan Priptu FD. Sedangkan wujud perbuatan yaitu ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan tugas. Kedua orang tersebut tidak tersangkut dengan obstruction of justice. Sebelumnya sudah terdapat lima anggota Polri yang mendapatkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Selain Verdi Sambo, Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi serupa terhadap Jerry Raymond Syagian, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, dan Baikuni Wibowo. Atas putusan tersebut kelimanya mengajukan banding. Adapun AKP Diyah Cantrawati mendapatkan sanksi demosi atau penurunan jabatan. Sementara AKBP Bujiarto hanya mendapatkan sanksi berupa penempatan khusus dan permintaan maaf secara lisan. Dari Jakarta, Ratu Dianti, Bili Sohuka melaporkan untuk Poli TV. Terima kasih telah menonton!